Coba dengarkan Nah, namun untuk huruf Braille sendiri merupakan huruf identitas milik Tuna Netra Apakah Anda nyaman menyimak sebuah video hanya dengan suara Tanpa ada gambar Itulah yang kami rasakan setiap hari Apa yang Anda lihat dari kami? Keterbatasan? Jangan salah Kami bisa melakukan hal-hal yang umumnya orang lain lakukan Misalnya membaca Kami juga membaca meski dengan cara yang berbeda Saya suka baca novel Terus cerpen gitu Saya selalu menggunakan huruf Braille Dalam hal literasi Nah, di mana untuk buku-buku dengan format huruf Braille sendiri masih sangat terbatas Karena untuk penerbitan buku-buku Braille ini memakan biaya yang cukup banyak Serta untuk kertasnya sendiri harus ditetangkan dari luar negeri Buku yang cetak yang biasa Buku yang cetak yang biasa itu menunggu temannya Sekarang, teknologi memudahkan kami untuk mengakses buku-buku bacaan dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan seluas-luasnya Buku-buku ini adalah buku-buku dengan format tulisan awas Yang nantinya buku ini akan saya scan Sehingga menjadi bentuk buku digital yang dapat diakses melalui laptop maupun Dengan teknologi saya bisa membaca dengan cara yang berbeda Yakni dengan cara mendengarkan Kita tinggal play di sini dengan file PDF Misalkan file PDF Kita tinggal mendengarkan play beberapa jam Nah, untuk listrik sendiri sangat membantu dalam hal aksesibilitas literasi ya Listrik bukan hanya sekadar gelap dan terang Jika tidak ada listrik, kami tidak bisa mendengar apa yang ingin kami baca Karenanya, tanpa listrik, scanner, komputer, dan smartphone Yang kami gunakan hanya akan menjadi sebuah benda mati berlabel teknologi yang tidak bermanfaat Listrik untuk kehidupan yang lebih baik Terima kasih telah menonton!